Yo hai para pocong hunter yang ada di dunia maupun yang ada di planet Mars ya kali ini gue bakal ngasih kabar terbaru tentang Tower of Fantasy sebenarnya ini harusnya kemarin gue bikinnya tapi kemarin gue lagi agak kurang sehat ya jadi ya sekarang juga suaranya kayak kotak mau kawin ya langsung aja putar intronya game MMORPG memang selalu mempunyai tempat di hati para kuntilanak yang lagi manjat pohon dengan berbagai elemen serta gameplay yang ditawarkan oleh Mbok Darmi oleh karena itu satu pengembang game asal tirai bambu yaitu Perfect World Entertainment mencoba menghadirkan sebuah game berjudul Tower of Fantasy yang disebut-sebut akan menjadi game yang akan memberikan evolusi kepada game MMORPG game ini juga direncanakan akan dirilis untuk PC dan juga mobile sebagai game free-to-play game yang dikembangkan dengan Unreal Engine 4 yang pasti akan membuat HP tisu saya menangis ini dikerjakan oleh Hutas Studio akan menghadirkan sebuah game MMORPG yang akan menampilkan dunia open world yang informasif karena didukung dengan tampilan sekilas film motion capture selain akan tetap mempertahankan elemen utama dari game MMORPG seperti eksplorasi kostumisasi grading crafting party sesta-sesta anjir apa sesta adanya kasta atau kustajir ehm maksudnya Aduh apa tadi sampai gimana cuy lupa gue Oh maksudnya adalah serta sistem guild Tower of Fantasy juga akan menghadirkan sebuah interactive puzzle selama permainan berlangsung keseluruhan elemen tersebut akan didukung dengan sebuah alutserita menarik dengan tema salvation dan dextrusion serta udah pasti wibu style ya yang sangat Ikeh Ikeh Kimochi untuk kabar terbarunya game ini akan melakukan tahap close beta lagi ya lebih tepatnya pada tanggal 15 Juli 2020 ya cara mengikuti ini simpel banget enggak kayak close beta kemarin itu harus aktifitas kode harus daftar harus survei harus titik bengek harus ngebucin dulu harus ngodain janda dulu harus ngelonin si pocong dulu lah itulah ribet laponya ya untuk tahap close beta kali ini itu siapa cepat dia dapat ya tapi tetap kuotanya terbatas cuma ini enggak ada activation kodenya ya ribet jadi siapa cepat dia download gamenya dia bisa melakukan tahap close beta nya ya untuk cara downloadnya kalian bisa melakukan dibilih-bilih atau official websitenya ditatap juga bisa namun untuk saat ini ditatap belum ada juga ya belum ada keterangannya ya aku juga tidak tahu ya kita tunggu saja nanti ya jadi mungkin cukup sekian aja thanks for watching sampai jumpa di next video selamat menikmati